Perkenalkan nama saya Sherlisa Smita dari Aksi Cipetanggap Kalimantan Selatan. Sekarang kita sedang berada di rumah Ibu Sarina, mengadakan implementasi bantuan dari Aksi Cipetanggap Kalimantan Selatan berupa dana tertentu dan sedekah pangan. Sarina, janda berusia 51 tahun dan ketiga anaknya harus rela bertahan menempati rumah yang hampir robo. Belum lagi di kota Banjarmasin, banjirop sering terjadi. Bangunan 4x6 yang sudah dibangun sejak 3 tahun silap itu pun tidak mampu lagi menahan kelapukan. Sejak suaminya meninggal dunia, Sarina harus bekerja keras seorang diri demi menghidupi ketiga anaknya. Sarina harus rela mengais rejiki dengan berprofesi menjadi pemulung. Terkadang juga mengambil upah sebagai penjahit pola kain sasirangan, kain batik khas Banjar. Tim MRI ACT Kelimantan Selatan menyambangi kediamannya di Kelurahan, Pegapuran Raya, Pencermasin Hari Ahad 20 Januari 2019. Selain untuk melihat langsung kondisi Sarina, juga menyampaikan bantuan berupa biaya hidup dan paket pangan untuk keluarga Sarina. Terima kasih telah menonton!